Halo sahabat sehat RSO, salam sehat dimanapun anda berada, saya akan memberikan suatu keterangan atau menyampaikan suatu informasi tentang tumor tulang. Jadi tumor tulang dapat mengenai siapapun di tubuh manusia walaupun dalam jumlah presentasi yang kecil, berbeda dengan tumor payudara, tumor paru mungkin atau tumor prostat dan sebagainya. Tapi bisa suatu tulang menjadi timbul suatu tumor di kondisi-kondisi tertentu. Tanda-tanda atau kejala yang didapat adalah biasanya ada suatu benjolan ya, benjolan di daerah tulang yang seharusnya tidak ada. Dan lagi ada keluhan nyeri dan rasa nggak nyaman ataupun gangguan pada pergerakan di sendi-sendi sekitar benjolan tersebut. Kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, jangan dianggap remeh, jadi segeralah berobat ke rumah sakit ataupun tempat-tempat praktek kedokteran. Mungkin saja perlu penanganan yang lebih mendalam, sebelumnya juga perlu diadakan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan ya, seperti ronsen, MRI, CT scan. Pengobatan-pengobatan juga saat ini dengan kemajuan-kemajuan ilmu kedokteran ya, teknologi kedokteran, teknologi kesehatan. Tumor-tumor tulang juga semua bisa ditangani dengan baik ya, tergantung juga bagaimana kondisi pada saat dia datang ke rumah sakit. Bila belum terlambat, insya Allah bisa kita selamatkan dan sebagainya. Bila sahabat sehat maupun rekan-rekan ataupun saudara-saudara mengalami kejala-kejala seperti tadi yang saya sebutkan di atas, sahabat sehat dapat berobat ke klinik onkologi ortopedi atau klinik tumor tulang di rumah sakit ortopedi, di mana jadwal dari dokter-dokter semua, khususnya untuk yang tumor tulang, itu ada di website rumah sakit ortopedi yang bisa dilihat di media sosial. Begitu saya kira semoga mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat, salam sehat.